Penolakan Kementerian Agama Republik Indonesia terhadap agama Hindu Bali Pada awal 1950-an, para intelektual organik Bali berhadapan dengan politik Islam dan Kari. Sejak itu terjadi perlawanan orang-orang Bali Hindu terhadap agama Nasrani dalam berbagai bentuk, antara lain dengan memberikan sanksi sosial dan budaya kepada orang-orang yang melakukan konversi agama. Perlawanan yang lebih halus melalui media pemikiran terjadi pada tahun 1936. Hal itu terungkap dalam Bali Dharma Laksana atau BDL di Singaraja. Dalam suatu persidangan, BDL muncul usulan supaya BDL mau membuat dan menerbitkan kitab suci. Akan tetapi keinginan ini tidak mudah diwujudkan karena ada tiga tantangan yaitu posisi pendeta sebagai kepala agama, hubungannya pendeta dengan sisir atau jemaat, dan agama dalam kaitannya dengan kewangsaan yang eksistensinya sudah diatur dalam lontar-lontar. Pada 1930-an muncul keinginan mendirikan sekolah guru agama, Namun sulit dilaksanakan karena orang yang memiliki otoritas mengajarkan agama adalah para sulingih Brahmana yang bekerja tanpa memperoleh gaji. Muncul pula keinginan melakukan reinterpretasi terhadap perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Barusaka. Pada dekade 1940-an relatif tidak muncul pemikiran progresif mengenai agama. Para intelektual organik yang memiliki kuasa berbicara memilih melakukan kolaborasi untuk mencapai kepentingan masing-masing. Perubahan baru tampak pada dekade 1950-an dengan adanya tantangan dari kelompok Islam politik dalam Kementerian Agama Republik Indonesia atau CARI, yang memaksa para intelektual organik Bali untuk melakukan replikasi agama seperti yang akan diterangkan di bawah ini. Penolakan CARI terhadap agama Hindu Bali Penolakan Kementerian Agama Republik Indonesia terhadap agama Hindu Bali Pada awal 1950-an para intelektual organik Bali berhadapan dengan politik Islam dan Kari yang hanya mengakui keberadaan Islam dan Kristen sebagai agama karena sudah memiliki nabi dan kitab suci. Sedangkan agama Hindu yang tidak memiliki hanya disebut sebagai aliran kepercayaan. Para intelektual organik Bali mencoba mencoba mencari jalan keluar dengan menerjemahkan Tuhan Yang Maha Esa menjadi ide Sang Hyang Widi. Akan tetapi upaya itu tidak berhasil melunakan hati Kari. Mereka ingin memperoleh penjelasan secara utuh tentang agama Bali. Pada 28 Desember 1950, utusan Kari datang ke Bali untuk mengajukan pertanyaan tentang nama agama, filsafat, dan kepercayaan ketuhanan, keberadaan sekolah agama, dan nama kitab suci dan ritual. Pertanyaan yang menyangkut ritual terdiri dari pengertian bersembahyang pada hari Purnameh dan Tilang. Persembahyangan di Kemulan, Pemerajan, dan Pura. Semua pertanyaan utusan Kari dijawab satu persatu oleh Igusti Bagus Sugrewa. Ia menjelaskan agama Hindu Bali tidak berbeda jauh dengan agama-agama yang sudah memperoleh pengakuan Kementerian Agama Republik Indonesia. Utusan Kari juga bertanya tentang kesulitan-kesulitan umat Hindu Bali. Igusti Bagus Sugrewa menyebutkan ada empat macam kesulitan umat Hindu Bali, yaitu persoalan biaya upacara dan perbaikan pura, biaya penterjemahan kitab-kitab suci, tunjangan hidup untuk para pedanda dan pemangku, dan tidak adanya perwakilan umat Hindu dalam kantor-kantor urusan agama Kementerian Agama Republik Indonesia. Sugrewa meminta supaya semua kesulitan itu segera ditangani oleh Kari. Pembicaraan antara Sugrewa dan utusan Kari berkembang menjadi wacana yang sangat menakutkan para intelektual organik, sehingga mendorong mereka untuk mendirikan organisasi-organisasi keagamaan. Sebelumnya hanya ada sebuah organisasi keagamaan, yakni paruman para pandita yang berdiri pada 9 Januari 1949. Pada 31 Desember 1950, tiga hari setelah kedatangan perwakilan Kari muncul Majelis Hinduisme yang berasaskan Hinduisme, pada awal 1951 muncul organisasi Wiwada Sastrasada yang tujuannya untuk mempelajari dan mendiskusikan naskah-naskah agama. Pada pertengahan 1951 muncul organisasi Panti Agama Hindu Bali di Singaraja. Organisasi ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan tentang filsafat agama Hindu Bali, menyederhanakan upacara agama Hindu Bali, dan mengubah adat-istiadat yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Pada 10 Juni 1951, para pimpinan organisasi keagamaan mengadakan pertemuan untuk membahas persoalan hasil pertemuan antara Ijusti Bagus Sugeriwa dengan perwakilan Kari. Mereka sepakat untuk mengirimkan mosi atau keputusan rapat kepada Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta. Anggota Parlemen yang beragama Hindu dengan permintaan supaya ikut membela dengan gubernur Sunda Kecil di Singaraja dengan permohonan untuk mendapat perhatian. Mosi itu berisi empat tuntutan yaitu penempatan wakil-wakil agama dalam kantor-kantor agama, pembentukan panitia penyusunan Kitab Ajaran Agama Hindu Bali, tujangan biaya hidup untuk para pedana dan pemangku, dan sumbangan dana antara lain untuk keperluan upacara keagamaan, pemeliharaan pura-pura utama, dan memajukan kesenian. Keempat tuntutan tersebut ditolak oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada saat itu. Penolakan Kementerian Agama Republik Indonesia atas tuntutan para intelektual organik Bali dipertegas oleh sikap kantor urusan agama atau KUA Provinsi Sunda Kecil. Mereka tetap mempertahankan susunan personalia KUA Provinsi Sunda Kecil yang mayoritas beragama Islam. Para intelektual organik Bali menilai kebijakan ini tidak sesuai dengan kondisi keagamaan di Provinsi Sunda Kecil. Akan tetapi, pimpinan KUA Provinsi Sunda Kecil tidak menghiraukan keluhan yang disampaikan para intelektual organik. Melihat kondisi di atas, Imade Wedastera Suyasa beradu argumentasi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia mengenai status agama Bali. Ia mengkritik cara kerja pejabat Kari dan menuduh mereka tidak mengetahui bahwa semua agama di Indonesia mempunyai kepercayaan yang mutlak terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!